Halo guys, kembali lagi di TJFC dan kali ini gue tangan pagi pagi ya karena gue habis ada acara ngantor kemaren jadi gue butuh syarat dan ya ini adalah rekaman pertama dan gue yakin kalau kalian lihat resolusinya lebih bagus dan lebih lebih terlihat jelas dan lebih smooth yaitu efek owner gue habis beli monitor baru jadi ya ini adalah video pertama dari TJFC untuk monitor baru dan kita akan menghadapi Manchester United, Brentford dan juga Leighton & Hoff al-Wheel di laga kali ini dan kita saat ini berjarak 5 poin dari Manchester United dan kalau kita pun menang kemungkinan akan mencari 3 poin dengan Arsenal juga jadi persaingan apa namanya persaingan untuk posisi Champions League ini ketat sekali jadi langsung aja kita akan lihat ya Brighton bergitu si third, kita bergitu si home dan langsung aja ya tanpa lama-lama lagi kita akan ke laga kali ini berada dengan Brighton & Hoff al-Wheel, selamat menyaksikan laga kali ini ya untuk masalah persoalan soal kita ke Champions League atau kita nanti ke European itu akan menjadi permasalahan yang nanti saja tapi yang pastinya adalah kita minimal dapatin poin aja dulu di laga-laga kali ini ya dan semoga aja kita bisa memenangkan laga kali ini agar bisa mendapatkan poin yang mendekati Manchester United dan juga Arsenal dan kali ini langsung aja dari James Park untuk laga kali ini berhadapan dengan Fred and Hoff al-Wheel selamat menyaksikan oke salah pasing lagi Kimmy J santai saja Kimmy J VNC Pierre kali ini serangan dari sisi kanan VNC Pierre oke dan salah sekali ketukunya untuk Cinti Pierre agak hati-hati oke langsung diambil oleh Boardman ini baik ya ini kita 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 ya 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 Subina yang ini Bulan nya angkot Dari Bretton & Huff Arlien Diambil kali ini Kali ini Carl Willison Joel Linton shooting gun Peluang terbaik mungkin bagi kita di awal babak pertama ini C'mon, Luke Show kali ini Masih kepada Miguel Almiron Masih Miguel Almiron Broking dan corner kick Untuk Newcastle Widen & Huff Arlien Ada salah satu tim yang pernah Menjadi salah satu opsi Jika kita masuk Joel Linton 1-0 Bukhasilnya di Jesus Widen & Huff Arlien Tiba-tiba Tiba-tiba Selagi masih ada kesempatan buat main di Liga Champions Kenapa kita tidak memperjuangkan hal tersebut Joling Widen & Huff Arlien Bukhasilnya di Joling Tidak ya kita kecolongan go kalau udah one-on-one kayak gitu udah susah coba Pedro Miguel Almiron Aduh salah kurang rincang tadi ya kecilnya nice ah eh gitu masuk langsung ngon buang nice file jelas sound human dan kali ini Wilson mencoba menjadikan bola namun gagal menjual linton nice joe linton we got all miron di robot lagi ini we got all miron oke long stuff kali ini long stuff son human angkat bola kali ini kipada migal almiron gagal nubi bares nasibada son human kita lihat wilson dito piston namanya look show kali ini angkat bola lempakan kita lang untuk kreden dan hofal bian fati nasibati oke hati kuning dan memang itu profesional foul dari kim jay tidak bisa dihinar lagi itu kunung bi mares kali ini kasih badan tipe yang gagal tadi cipier namun gagal tadi ini joe linton kasih kepadanya sampai disana dan halstime kita masih imbang dengan Brighton kalau imbang maka jarak poin kita dengan United empat, kalau United menang maka jadi tujuh dan dengan Arsenal lima poin, semakin berat untuk ke Liga Champions tapi seperti yang gue dikatakan di episode-episode sebelumnya bahwa gue udah logow dengan hasil apapun itu at least kita udah pasti main di Eropa 56% position bagi 44 ya itu kita udah menguasai banget hanya ya itu dia efektivitas serangan lagi-lagi menjadi pertanyaan bagi oke dan juga konsentrasi juga ya tadi Kimi J salah passing oh oh final di tidak beruntungan buat kita sih oke hmm telat sufati langsung mencetak gol ke arah sana dan sebenernya udah tetebak si arahnya kali ini juga Almiron susah main sidir susah buat teman tadi melakukan pelanggaran dan kali ini pada Joel Linton dan kali ini Joel Linton oh oh sorry sorry listen at least gak kak gak kehilangan poin lah di laga kali ini gitu loh nah sudah ditutup duluan bahkan nice wow sampai 22 kali loh oke oke come on kesempatan buat counter mereka udah baik di depan dan harus kita counter iya Tuhan ada apa dengan tim kita ini ada melalana kali ini kalau Wilson kalau Wilson masuk 2 3 2 baru dapat peluang yang enak kayak gini sih oke masih ada peluang yuk masih ada peluang hai 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 nasa akan bertemu dengan mainnya nadi di masjid terakhir Hai dan kita melamanya nadi itu karena partai tunda dan kali ini berbahaya sekalian sopati dan syuting dan Aduh sudah deadlock coba di jowel kita agak bahaya gendali fermento di lokasi longstaff Hai lima resmi anderson Amiron ganti berns Hai langsung ganti lima pemain 2,2 mesti kita pikirkan itu di sisa menit-menit yang ada laga terakhir di kandang kita ini dan hasilnya cukup tidak memuaskan dan kali ini ada kalau senang gagal kali ini lakasi lakasi mm saya gimana 10 hai 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 nasi botman kali ini ah telat sekali dan tekel telat juga yo lientan oh oh Hai anggaran dan kartu kuning untuk Joe Linton mungkin menang di laga kali ini agak susah sih Oh di rebut kali ini oh oh hmm don't you well ah susah Hai mau duduk menit dan seperti kita bakal gagal menang Joe Pedro Oke Hai gue udah nggak apa-apa sih main di Yoropalik pun nggak masalah sih mental tim itu langsung turun dan biar kita pengen menang gitu tapi ya mau gimana lagi susah dia usah lebih bermain secara defensif gitu dan kita ngapain secara defensif tadi kita juga nggak bagus thanks so much for answering our questions kayak klasemen tetap berjarak 5 poin dan United belum main ya Hai guys karena gedeh untuk transfer nanti gua nggak mau bikin transfer dulu sekarang kita fokus ke laga selanjutnya kewet-wet-wet 6 poin dari Arsenal Hai Oke apapun yang terjadi kayak kita nggak bakal bisa di jambis di musim depan apapun yang terjadi kita kayaknya nggak bakal bisa di jambis tapi kita akan coba aja terus ya kita udah kebobelan 100 goal untuk menggobelkan 119 goal ini rekor terburuk mungkin di series yang pernah gua tangani ya Hai dan kita ada memasukkan satu tempat di Yoropalik at least ada yang positif lah ya tapi kita kita kalau mau di Yoropalik pun kalau dapetin gelar tuh tinggi gitu jadi ya udah yuk jalannya aja ya memang kalau mau dipaksa media basic itu susah apalagi dengan kondisi tim kita seperti ini yang dua rasa pun tidak siap untuk menjual listrik dan oke menang disini arti kita masih ada nafas kalau enggak berarti ya sudah ada terakhir kita akan mainkan pemain-pemain muda aja dan Bumaris gua akan tukar dengan blog ya blog lebih fleksibel lebih mobile habibah jadi Almiron di framento kok cepet-cepet lemes ya memasukin Donnelly aja langsung aja deh di Otefort untuk blog kali ini ya target kita enggak nggak sekarang gitu target kita dalam nanti di air musim di sorry di air series kita bisa hai 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 meraih juara di primer-league Hai iya Karabokok kalau bisa Hai efek up kan ke satu langkah lagi akan untuk media apa main di final efek up kan buat main juara layar satu langkah lagi Hai atas mendapatkan profit-trophy yang ya ciki-ciki itu nggak masalah lagi tuh Hai nanti kita sedang membangun dan gua punya target yaitu adalah di akhir musim nanti kita bisa Hai nanti air musim di air seris tadi kita bisa menuju kembali kita bisa bersaing kok dengan tim-tim lainnya gitu loh oke kemenangan lawan ini edit ini akan membantu kita juga sih Hai nanti menang lawan Newcastle akan membantu Hai Arsenal juga dalam robotan zona Europa League ya oke hai 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 kalau guru-guru tadi Hai Infernandes Hai hijauan ke pancing yang ke pancing yang ke pancing guys so you mean so you mean wow kalau Wilson kita kalah disini berarti yaudah enough perjalanan kita maksudnya yaudah yang paling fix gitu kan dan kenapa Anda menunjukkan tabel klasemen bawah yang sebenarnya gak pening-pening banget buat laga kali ini halo kali ini back tengah siapa Vika Yator Mori udah masuk ke list ya terus main tengah Jude Bellingham kali ini Wilson masih belum bisa gue dari awal series atau dari musim lalu kita melihat Newcastle kita bakal bikin tim superstar disini tapi gue melihat sekarang ini adalah kebutuhan tim superstar yang memenuhi kebutuhan tim Watman kali ini kasih kali ini kepada Gagal Almiron kepada Wilson namun gagal kita lihat Ho Lyun Ho Lyun Nice Kimmy J Son kali ini masih Son Son Yumin ton of kick keputusan yang tepat sekali dari Son Yumin tadi eh Son Yumin ya dan shooting blocking ton of kick dan DPR dan oh nyaris botman 20PR dan hindi ah ketenggihan it's ok it's ok it's ok not bet komen di Europal to not bet oh oh kali ini Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno Fernandes kali ini dan juga penalti dong masa siap kita ngambil bola itu dapet penalti terus terlalu ringkih itu loh arahnya udah tepat ya yang bikin kita rada-rada turun mentalnya tuh gini apa ya penalti lah syuting masih gagal tadi kita lihat jolinton tapi habis ini kita akan ayah itu transfernya sekarang bakal gua lurus deh biar at least kita dapat tambahan pemasukan antoni Hmm, hot deck So, tadi dia official lah Jelas Oh jelas Kita bantai Kita di kekosong Tidak ngerti lagi Tidak ngerti lagi Penalti sih Berubah segalanya Kita bisa mengimbangi Kita bisa Mengalahkan At least Gagal Atau klonin untuk Denifan The Big Ahan kan Uh oh Oke Gak apa-apa Luksyo kartu kuning lagi Oke bahaya-bahaya Oh Kabuka kali ini Enak sekali Tidak ngerti lagi Tidak ngerti lagi Siapa? Astaga Betet Terima kasih Hai Nuh dulu kasih biro masuk hai 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 Jodhinton Jodhinton Hai sepeda ada soundjumin dihalo kali ini oleh sang back 13 apapun ku juga enggak tahu tadi komendor MPK dan Oke ini enak banget sih Hai ke-40 Erickson hai 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 Oke say hello to your palik ya kita balik lagi ke Yopalik musim depan dan kali ini adalah hai 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 kekalahan mungkin padalah yang terburuk ya hai 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 Oh kebuka-kebuka kebuka banget Alah Kita belum melakukan substitution sama sekali Apaan Merah ya Merah aja Kita akan jadi pemain Wilson ganti Ishak So ganti Jilwell Gimijing ganti Donnelly Bimakasnya di Longstaff Wilog ganti Anderson Berarti 1-4 gol ya Ini adalah awal perjalanan kita Awal menuju yang lebih baik itu loh At least musim depan mungkin Targetnya adalah Liga Champions dulu Sona Liga Champions Baru nanti Next year Champions League Apa Juara Liga gitu Pelan-lahan Dan emang seharusnya ya Newcastle belum main di Liga Champions Menurut gue pribadi ya Dan aduh Aduh Bimaris Pastinya jidup banget Harusnya ya Harusnya ya Wah Enak banget Ida Kalimang kosong Terima kasih Tidak ada waktu untuk beberapa pertanyaan Ya Leasing out qualifying ya Kita musi banget dengan tim kita So far Ya Bukan ARDS galanya Dan Tetap dengan kepala tegak Menghadapi Kegagalan kita ke Liga Champions Biar Second base Similar stat That's it Thanks very much Oke Jadi Untuk Ini ya Objektif Kita gagal Domestic success Gagal Finish Posisi lima Gak bisa naik Gak bisa turun Sudah mentok Posisi lima Dan Kita akan melawan Brentford di Liga Oke Habis lawan Brentford Kita akan atur Aspore Skar Dari Arsenal Biar dia menurut di champion Sejum tepat Dan Dan abis itu Kita akan langsung atur squad untuk Euro Di umum jadi pemain andal BKGN Terus Dan kita lihat kelas pemain saat ini Jadi ini adalah penampuan banget lah buat kita Buat series ini ya Jadi untuk juara ada pasti Liverpool Kalau kita menang di 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 FA Cup Kita akan main lawan Liverpool di Community Shield Terus Posisi udah lock ya City 2 United 3 Arsenal 4 Newcastle 5 Ya Next season Masih bisa lah ya Posisi 6 dan 7 Posisi conference league Europa League Ini masih diperkutir oleh Chelsea West Ham Spurs Ya Satu tim yang Kalah Mungkin West Ham Kalau misalnya kalah ya West Ham akan kita mau Siapa nih City West Ham kalah Dia ngapain di Europa Chelsea Pun Lawan Bournemouth Otomatis menang Harusnya Dan Spurs Akan melawan Seven United Otomatis menang Harusnya Jadi Kayaknya West Ham akan terwincir Disini Bournemouth Sudah pasti aman dari Degradasi ya Dan Tiga tim promosi Sheffield Luton Dan juga Burnley Sudah pasti degradasi Dan Dia udah menentukan apapun lagi Untuk degradasi Jadi Kayaknya Mempersaingan Cuma untuk di Europa League aja Untuk di Champions League Yang sudah kita tidak Singgung lagi City Ketemu Madrid Di final Terus Selama ketemu Inter di final Europa League Setelah di Converse League Ada Lille Ketemu Azek Alma Jadi Inggris Perwakilan Cuma City Doang Di Champions League Oke Tidak ada target Tidak ada target apapun lagi Jadi Kita akan Rotasi aja Ya Rotman tetap main Ah Tidak deh Rotman sama burn Ganti burn ya Dan Nelly ganti Kimi J Di pierre Tetap gue akan mainkan Dan kayaknya Di forminta Masuk ke daftar jual gue Longstaff Tugas dengan Willock Anderson juga di mares John Newton tetap main Wilson Oh enggak Isaac Ganti Terus ada Wilson Di kiri Son di kanan Gue pengen coba Formasi ini Luxor Sub Dan Rotman juga Sub Longstaff Apakah ada pemain Oke Mclewin Dalmi Toma Gue taruh di Sub Dan sisanya Yaudah Gak gue bawa Captain Tipeear 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 Penalty Wilson lah ya Kita udah gak pernah Dapet penalty lagi Udah lama banget Dapet penalty Dan kita Just see it away Oke lah ya Nothing to lose Untuk laga kali ini Berhadapan dengan Grandfrog Tapi itu cuma satu sih Gak kalah aja Kita keeper ganti soalnya Nguomo Main andalan Dari Grandfrog Dan kita Laga terakhir Premier League Di Citek Community Stay Dium Selamat menyaksikan Sheffield Melawan Newcastle Nanti Oke Rubah Arah Di kanan Soniumin kali ini Kasih kepada Alex Disak Suiting Alex Is Arah Menceng sekali Tendangannya Oh Dapat kali ini Jancil lah Cidera ya Oh Lewatin 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 Gampang banget Gampang banget Gampang banget Ngapain Yang gak bisa lewat Oke Nice Diburah Oke Diburah Oke Nice Defense Jadi Belandan Barat Ini Bensob Gak ada Mau maju Eh, kabuka itu Oh, nice save Dubravka Come on Newcastle I'm gonna make pies Ayo Oh, kebuka kali ini Eh, malah enak banget dia Udah pasti goal itu Udah, gak usah pake GLT-GLT yang Udah kelihatan banget 2-0 tertinggal saat ini Dan bener-bener di episode kali ini Kita ngedrop banget pemainannya Kill well kali ini Kill well Honor kick 20p ya Ah, dia udah kenapa Kena upshot dulu aneh Youtube selamat menikmati nice so you mean kurang sekali kalau ngomongin wave ya Tuhan satu menit tersisa masih ada peluang untuk kita terakhir mungkin ada angkuk juga pasinya kali ini kepada kalau Wilson kalau Wilson shooting kalau Wilson meleset selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, selamat menikmati Terus quarter, get the gun Oke, out Masuk airnya 1, 2 Sound human Dan ada dari Alex Isak juga ya Nice Ya ampun Tuhan Pegantian pemain Oke It's okay Banggi bro Oke 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 Perkalanan-perkalan kita bisa menyamakan kedudukan Dan at least Ada effort Oh 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 barah, kita lihat dan tenang sekali, eh, underburn kaki kanan lah, sebel gue sama orang kaki kidal tuh, yang males pake kaki kanannya, dan kali ini son, masih son kita lihat, kasih kepada Alex Isak Alex Isak comeback in style 2, 3 oke, oke, no problem no problem burn kak di botman sedangkan kaki kiri 70 menit dan Isak mencetak wow, pembalik keadaan wah ya son, you man kasih jauh kali ini kepada Alex Isak, masih bisa Isak oh, tidak bisa kali ini oh, not at all dan syukur, astaga bola pelan kaya gitu loh, kebobolan jelek banget oke, kali ini masih Alex Isak masih Alex Isak dan kali syuting oke, face 43 oke, sehingga sudah 120 gue lebih atau 120 ya gue kita di season kali ini dan kita akan langsung sub banyak pemain Isak Isak jangan dulu lah dia masih ada kesempatan buat itu hat-trick oke, ini aja dulu nanti kita akan sisakan satu peganian lagi ya mcloin bakal pemainin sih ini sesehat dua peganian lagi ya dalam satu kali kesempatan angkat bola masih bisa diantisipasi dengan baik dan kali ini kayak Romi Toma ya mungkin bakal kita pinjamkan atau kita jual nanti di musim depan ditekan dengan habis tadi kita lihat Mi Toma Biu oke kebobolan lagi buat sama nomor 7 Neil Murray selamat menikmati 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 selamat menikmati